Insan sepak bola tanah air sedang dirundung petaka. Dua tahun lebih persiapan perhelatan Piala Dunia U20 yang bakal tercatat sebagai sejarah, kini pipus sudah. Setelah status Indonesia sebagai tuan rumah, penyelenggaran Piala Dunia U20 tahun ini dicabut oleh FIFA. Raut kesedihan dan kekecewaan tersirat dari para pemain Timnas U20 dan ofisial Garuda Muda. Usai mendengar pengumuman dari FIFA bahwa telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaran Piala Dunia U20 tahun ini. Dari postingan Instagram resmi PSSI, bahkan kesedihan tersebut disimbolkan dengan warna foto hitam putih dalam setiap fotonya. FIFA telah memberikan pernyataan resmi terkait polemik Israel di Indonesia jelang Piala Dunia U20 tahun 2023 hingga memutuskan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Hal tersebut terungkap usai Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu kemarin. Kalau untuk U20 sudah bisa dipastikan tidak ada lagi. Tidak ada harapan lagi buat kita untuk menjadi tuan rumah U20. Kan jelas sekali di dalam rilisnya FIFA itu kan sudah tidak mungkin lagi. Nah yang kita khawatirkan itu susulannya. Jangan sampai itu juga menjadi berat buat kita. Karena kan di dalam surat itu disamping dinyatakan bahwa kita sudah dicabut ke tuan rumahannya. Kemudian sedang dibahas pasti resansinya. Dengan dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, maka buyarlah impian Indonesia untuk mencetak sejarah sebagai penyelenggara event akbar sepak bola sejaga tersebut. Koordinator Safe Hour Soccer, Akmal Marhali menyebut, dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sangat mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Ya betul sekali. Artinya kan ini kan kebodohan kita semua. Soal apa ya, saya juga nggak bisa ngomongnya pada akhirnya kan. Kesombongan kita sebagai sebuah bangsa yang akhirnya membuat kita dipermalukan oleh diri kita sendiri. Ini kan mempermalukan diri kita sendiri. Kita bukan cuma tidak bisa menggelar Piala Dunia, tapi kita juga sudah menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia, 275 juta warga negara Indonesia untuk menjadi saksi sejarah, menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang kesempatannya mungkin 20-50 tahun ke depan tidak. Belum tentu kita bisa mendapatkan ini semua. Kita tidak tampil di Piala Dunia, kita di ancam sanksi pipa, dan kita akan dikucilkan dalam kehidupan sepak bola di kancah internasional yang pada akhirnya merugikan sepak bola Indonesia dan juga merugikan banyak pihak-pihak lainnya yang merupakan pegemar pecinta sepak bola yang menginginkan sepak bola kita berprestasi di ajang internasional. Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akibat adanya penolakan kedatangan tim Nas Israel ke Indonesia. Sangat berdampak luas bagi seluruh pemain, pelatih, pengelola stadion, dan bahkan industri sepak bola tanah air. Tidak hanya itu, PSSI dan seluruh aktivitas sepak bola di Indonesia juga terancam sanksi dari FIFA, meski hal tersebut baru akan diputuskan FIFA pada tahap selanjutnya. Tentu saja kita berharap Indonesia tidak terkena sanksi FIFA seperti tahun 2015 silam. Dari Jakarta, Tim MGM.